Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti untuk anak-anak kelas 12. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam kelindungan ide sang yang widiwasi. Maka pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan mengaturkan pengejali umat. Om Swastiastu. Anak-anak sekalian, kita tetap bersyukur sebagai umat yang beragama. Maka pembelajaran selanjutnya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berhasil apa yang kita cita-cita. Om Narayana Om Saraswati Jaya Om Hyangwidi Narayana Om Hyangwidi Saraswati Semoga hamba berhasil. Anak-anak sekalian, setelah tadi melaksanakan doa, maka ingatlah anak-anak sekalian untuk mengisi absensi yang sudah Bapak sediakan dalam Google Classroom anak-anak sekalian, yaitu berupa Google Form. Silakan anak-anak sekalian, kunjungi Google Form terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, setelah anak-anak sekalian melaksanakan absensi, maka pembelajaran kita akan lanjutkan anak-anak sekalian, yaitu tentang sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Dengan sepokok materi, yaitu kebudayaan prasejarah. Anak-anak sekalian, sebelum lanjut, kita ingat bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ide sangyawi diwasa, dengan segala isinya diciptakan oleh beliau untuk memutar kehidupan ini. Sekecil apapun ciptaannya memiliki fungsi tersendiri. Dalam kehidupan ini, dewa, asura, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bulan, bintang, bahkan bakteri dan kuman pun, semua memiliki tugas dan fungsi tersendiri untuk memutar kehidupan ini. Maka, anak-anak sekalian, mari kita semangat untuk mewujudkan, untuk memupuk jiwa religius, anak-anak sekalian. Kita tanamkan jiwa nasionalisme, patriotisme terhadap bangsa Indonesia. Jiwa mandiri, bergotong royong, dan integritas atau kejujuran. Anak-anak sekalian, kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama yaitu kompetensi religius menghayati perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Kompetensi sosial 2.1 mengamalkan perilaku peduli terhadap perkembangan sejarah kebudayaan Hindu di dunia. Kompetensi pengetahuan memahami sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Kompetensi ketampilan menguraikan sejarah perkembangan Hindu di dunia. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu melalui menyimak dan menonton tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan kebudayaan zaman prasejarah. Menggali peninggalan zaman prasejarah dengan menunjukkan sikap peduli terhadap perkembangan sejarah kebudayaan Hindu, serta meyakini perkembangan kebudayaan Hindu. Anak-anak sekalian, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari sebuah sejarah. Peradaban manusia sebagai insan manusia yang religius mutlak untuk memahami sejarah. Sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia, itu kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok yang kita pelajari selama kurang lebih ada tujuh kali pertemuan. Yang pertama adalah kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu di dunia. Yang kedua, teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang ketiga, bukti-bukti momentum peninggalan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di dunia. Keempat, pelestadian peninggalan budaya agama Hindu di Indonesia. Dan yang kelima, kontribusi kebudayaan Hindu dalam pembangunan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi. Anak-anak sekalian, kebudayaan prasejarah. Nah, apa yang dimaksud dengan kebudayaan prasejarah? Jaman prasejarah di mana pada jaman itu manusia belum mengenal tulisan. Jaman prasejarah berlangsung sejak adanya manusia. Sekitar kurang lebih dua juta tahun yang lalu hingga manusia mengenal tulisan. Manusia berupa yang hidup pada jaman prasejarah. Yaitu, Megatropos paleojapanikus adalah manusia yang paling purba. Yang kedua, Homo erectus atau Pithecantropus adalah manusia yang sudah berjalan tegak. Yang ketiga, Homo sapiens adalah manusia purba yang mirip dengan manusia setara. Ketiga, kelompok manusia purba. Ini memiliki masa perkembangan dan migrasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan temuan-temuan fosil, manusia purba di berbagai penjuru dunia kini. Para ahli paleoantropologi dapat menyusun sejarah makhluk manusia. Sejarah yang disusun itu menyangkut proses perkembangan jasmani manusia maupun proses migrasi manusia untuk menghuni seluruh permukaan yang ada ini. Proses dan penyusunan dan perkembangan dendang jasmani manusia yang dilakukan oleh para ahli paleoantropologi yang sudah dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Menurut temuan fosil, pras manusia yang telah ditemukan saat ini, manusia, makhluk yang dikatakan sebagai cikal bakal manusia adalah makhluk australopithecus. Menurut temuan, fosil pramanusia yang telah ditemukan hingga saat ini, makhluk yang dikatakan sebagai cikal bakal manusia yaitu australopithecus. Makhluk inilah berkembang dengan pola migrasi. Dinyatakan ada empat jenis makhluk australopithecus yang ditemukan di Afrika. Seperti, australopithecus aparensis. Yang kedua, australopithecus africanus. Yang ketiga, australopithecus robustus. Dan yang keempat, australopithecus boisei. Anak-anak sekalian, bagaimana menurut pandangan agama Hindu tentang keberadaan manusia? Menurut pandangan Hindu, Manung adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Brahman atau ide sang yang kuwidiwasi. Pada masa sresti atau masa penciptaan. Ciptaan Brahman setelah alam semesta adalah tumbuh-tumbuhan. Kemudian hewan dan barulah manusia. Manu yang disebut manusia adalah makhluk yang tersempurna. Dengan bayu, sabde, hidup yang dimilikinya. Yang disebut dengan isilah tri-pre-manu. Bayu adalah tenaga yang menghantarkan manusia memiliki kekuatan atau tenaga. Sabde adalah unsur suara yang menyebabkan manusia dapat berbicara atau bertutur kata yang baik dan sopan. Sedangkan hidup adalah pikiran. Hati dan rasa yang menyebabkan manusia dapat berlogika. Ketiga unsur utama itulah yang menyebabkan manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Antara yang benar dan yang salah. Boleh atau tidak boleh. Dalam kitab begawan kita bab 13 seloka 19 menyebutkan sebagai berikut. Prakerti purusa saywa waddi anadi utbawapi wikram cagunam saywa waddi prakerti sababwan. Terjemahannya ketahuilah bahwa prakerti dan purusa. Kedua-duanya adalah tanpa permulaan. dan ketahuilah juga bahwa segala bentuk ketiga guna lahir dari prakerti. Di dalam kitab waddi anadi utbawapi waddi anadi utbawapi waddi anadi utbawapi waddi sebutkan sebagai berikut. berikutnya. mijil tunggal ia saking kuai terjemahannya demikian halnya batara siwa atau Tuhan keberadanya pada segala makhluk pada akhirnya akan kembali pula kepadanya demikian umpamanya bagaikan puish banyak timbulnya tunggalah itu asalnya dari air berdasarkan urayan dan penjelasan dari pustaka suci tersebut di atas sangatlah jelas menyatakan bahwa menurut pandangan Hindu manusia diciptakan oleh Brahma atau Sangnya Widiwase Tuhan Tuhan yang Maha Esa pada masa seresti selanjutnya hidup dan berkembang sesuai dengan budaya dan lingkungan alam alam sekitarnya baik anak sekalian kita lihat bagaimana perkembangan manusia pada zaman migrasi zaman migrasi dikelompokkan menjadi empat zaman yang pertama yaitu jaman paleotik yang kedua adalah jaman maesolitik dan yang ketiga jaman neolitik serta yang keempat adalah jaman perundagian pada jaman paleolitik dimana masa berburu dan mengumpulkan makanan dari tingkat sederhana masa ini berlangsung sejak dua juta tahun yang lalu hingga sepuluh ribu tahun sebelum masih yaitu ketika manusia masih hidup berpindah-pindah tempat yang disebut dengan nisilah nomaden pada zaman ini alat yang digunakan adalah berupa kapak batu dan alat serpi yang kedua yaitu jaman maesolistik ini merupakan masa migrasi yang dilanjutkan dengan masa pemburuan mengumpulkan makanan tingkat lanjut yang berlangsung kurang lebih 10.000 sampai 4.000 tahun sebelum masih jaman maesolistik manusia sudah hidup di goa-goa atau di tepi pantai agak menetap pada jaman ini manusia surba sudah menggunakan peralatan kapak penek kapak sumatra lid mata panah dan alat alat dari tulang yang ketiga adalah jaman neolitik berlangsung sejak 4.000 sampai 2.000 tahun sebelum masih di jaman neolitik manusia sudah dapat menanam berbagai jenis tumbuhan dan menernakan hewan mereka sudah hidup menetap dan menggunakan alat-alat batu yang sudah diasah secara halus seperti kapak persegi kapak lonjong pada masa ini manusia tidak lagi menjadi pengumpul makanan atau food getter tetapi juga penghasil makanan yang disebut dengan misilah food producer perubahan ini disebut revolusi neolitik mereka percaya pada roh nenek moyang dan mulai mendirikan bangunan-bangunan megalitik di Indonesia corak bercocok tanam dibawa oleh orang-orang nusantara yang berbahasa Austronesia dari Taiwan dan Filipina utara keempat jaman perundagian jaman perundagian disebut juga dengan jaman logam awal atau kehidupan masa perundagian berlangsung sejak 2000 tahun sebelum Masihi sampai dengan abad keempat Masihi sejak jaman logam awal manusia mulai mengenal pembuatan alat-alat dari logam seperti nekara kapak perunggu bejana gepeng dan perhiasan budaya ini disebut budaya dong son mereka hidup di perkampungan tetap ada kelompok pengrajin benda tertentu dan perdagangan sudah mulai maju di masa ini mulai terbentuk golongan masyarakat sebagai pemimpin pendeta orang awam dan buddha pembagian kebudayaan zaman prasejarah pembagian zaman prasejarah yang pertama disekilah dengan zaman batu tua atau paleolitikum yang kedua zaman batu baru atau neolitikum yang ketiga zaman batu madia atau mesolitikum yang keempat zaman logam kemudian yang kelima adalah zaman megalitikum kita bahas pada zaman batu tua atau paleolitikum berdasarkan tempat penemuannya maka kebudayaan tertua ini lebih dikenal dengan sebutan kebudayaan pacita dan kebudayaan ngandung pada tahun 1935 di daerah pacitan ditemukan sejumlah alat-alat dari batu yang kemudian dinamakan dengan kapak genggam kenapa ditebut dengan kapak genggam karena bentuknya seperti kapak yang tidak bertangkai dalam ilmu prasejarah alat-alat atau kapak pacitan disebut koper atau alat penetak inilah model atau wujud dari hasil kebudayaan pada zaman batu tua atau pada zaman paleolitikum ada kamar kapak perimas kemudian ada lakas ada peblei ada alat tulang dari pinata yang kedua pada zaman batu madia atau zaman mesolitikum peninggalan atau bekas kebudayaan Indonesia pada zaman mesolitikum banyak ditemukan di Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi dan Flores kehidupannya masih dari berburu dan menangkap ikan tetapi sebagian besar mereka sudah menetap sehingga diperkirakan sudah mengenal bercocok tanam walaupun masih sangat sederhana bekas-bekas tempat tinggal manusia pada zaman mesolitikum ditemukan di goa-goa dan di pinggir pantai yang biasa disebut dengan Kioken Moddinger di tepi pantai dan abrisos rosi di goa-goa secara garis besar kebudayaan pada zaman mesolitikum terdiri dari alat-alat peblei yang ditemukan di Kioken Moddinger alat-alat tulang dan alat-alat plakes yang ditemukan di abrisos rosi yang ketiga adalah jaman batu madia atau masolitikum masolitikum yaitu ditemukan kapak seperti ini kapak enek kemudian ada kejokan Moddinger ada batu pipisa sekarang kita lanjut pada jaman batu baru atau neolitikum pada jaman neolitikum merupakan jaman yang menunjukkan bahwa manusia pada umumnya sudah mulai maju dan telah mengalami revolusi kebudayaan dengan kehidupan yang telah menetap memungkinkan masyarakatnya mengembangkan asli-asli kehidupan lainnya seperti pada jaman neolitikum ini terdapat dasar-dasar kehidupan pada jaman batu besar atau saya ulang pada jaman batu baru atau neolitikum atau peninggalan jaman batu muda atau neolitikum ini ada yang disebut dengan kapak lonjong dan kapak persegi kapak persegi didasarkan kepada penampang dari alat-alat yang ditemukan berbentuk persegi panjang atau trapezium atau ponkin gilder kapak lonjong karena berbentuk penampangnya berbentuk lonjong dan bentuk kapaknya sendiri bulat telur ujungnya yang agak lancip digunakan untuk tangkai dan ujungnya yang bulat di asa sehingga tajam kebudayaan kapak lonjong disebut neolitikum Papua karena banyak ditemukan di irian kapak pacul beliung tembikar atau periuk belangung alat pemukul kulit kayu dan berbagai benda perhiasan yang lainnya ada termasuk benda-benda pada zaman neolitikum kita lanjut pada zaman logam zaman logam dimana para dalam prasejarah terdiri dari zaman tembaga perunggu dan besi di asiat tenggara termasuk indonesia tidak dikenal adanya zaman tembaga oleh karena Indonesia sudah langsung memasuki zaman neolitikum langsung masuk ke zaman perunggu adapun kebudayaan Indonesia pada zaman logam terdiri dari kapak corong yang disebut juga kapak sepatu karena bagian atasnya berbentuk corong ada pun kebudayaan Indonesia pada zaman logam terdiri dari kapak corong yang disebut juga kapak sepatu karena bagian atasnya berbentuk corong dengan sembiran palah dan ke dalam corong itulah dimasukkan tangkai kayunya negara yaitu barang semacam berunggung yang bagian tengah badannya berpinggang dan di bagian sisi atasnya tertutup yang terbuat dari perunggu selain itu bena lainnya adalah perhiasan seperti kalung anting gelang cincin dan bingel juga menik menik terbuat dari kaca serta seni menuang batu seni menuang batu sudah mulai ada di zaman logam yang kita warisi sampai saat ini lanjut pada zaman batu besar atau yang dikenal dengan nama megalithicum jaman megalithicum berkembang pada jaman logam namun akarnya terdapat pada jaman neoliticum disebut jaman megalithicum karena kebudayanya menghasilkan bangunan-bangunan batu atau barang-barang batu yang besar peninggalan 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 jaman megalithicum atau jaman batu besar yang pertama ada menhir menhir yaitu tiang batu atau tugu yang didirikan sebagai peringatan terhadap arwah nenek moyang yang kedua dolmen dolmen berbentuk meja batu yang dipergunakan sebagai tempat meletakkan sesajen yang dipersembahkan untuk nenek moyang yang ketiga adalah sarkopagus sarkopagus berupa kubur batu yang bentuknya seperti geranda atau dibali seperti lesung dan mempunyai tutup kubur batu merupakan peti mayat yang terbuat dari batu yang kelima ada punden berundak berupa bangunan pengujaan dari batu yang tersusun bertingkat tingkat sehingga menyerupai tangga yang yang ke-6 ada arca yaitu patung yang terbuat dari batu yang merupakan arca nenek moyang diwujudkan bagaimana nenek moyang kita diwujudkan dalam bentuk arca wah ternyata anda sekalian belajar agama hindu sangat mengasihkan yuk kita simpulkan pembelajaran tadi zaman prasejarah dimana manusia belum mengenal tulisan atau aksara manusia purba yang hidup pada zaman prasejarah dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu Megang Tropos Paleo Javanicus yang kedua Homo Eretus atau Pitekan Tropos yang ketiga Homo Sapien dalam perkembangannya meliputi pada zaman migrasi zaman paleotik meliputi zaman paleotik maesolitik neolitik dan perundagia nah diputus pada zaman migrasi itu meliputi zaman paleolitik maesolitik neolitik dan zaman perundagia pada zaman prasejarah dapat dibagi menjadi zaman batu tua zaman batu baru zaman batu mulia zaman logam dan zaman batu besar nah anak-anak sekalian setelah kita belajar tadi mari kita simak refleksi sejenak ayo kita simak berikut ini wah anak-anak sekalian ternyata bersyukurlah hidup menjadi manusia yang memiliki bayu sabdo dan hidup dimana manusia dapat mengikuti perkembangan zaman selalu berevolusi ya selalu dia mengikuti perkembangan zaman anak-anak sekalian dimana berada sebagai evaluasi pembelajaran hari ini silahkan anak-anak sekalian kunjungi pada google classroom kerjakan soal-soal yang sudah bapak siapkan di sana dengan baik wah ternyata belajar agama Hindu luar biasa dan sangat mengasihkan karena kita belajar untuk menuntun jati diri kita wah kalau begitu minggu depan belajar tentang apa ya nah inilah inilah yang kita akan belajar pada minggu depan yaitu kita lanjut tentang sejarah agama Hindu di dunia baik anak-anakku sekalian berada dimana berada semoga dalam keadaan sehat pembelajaran hari ini kita cukup sampai disini dulu kita berjumpa minggu depan anak-anak tetap semangat ya ingat jaga kesehatan dan selalu bersyukur atas karunia Tuhan nah untuk itu mari kita akhiri dengan paramo santih om santih 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 om matur suksesmu kepada anak-anak sekalian mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan kita berjumpa pada minggu selanjutnya tetap dalam keadaan sehat